nomor satu untuk menyampaikan visi-misinya, waktu anda dua menit dimulai ketika berbicara. Tapi hari ini kita menyaksikan betapa persoalan petanian ini akan menjadi persoalan yang luar biasa, kita masih menyaksikan betapa para petani gurem kurang lebih dua juta setengah di Jawa Barat masih dalam kondisi yang memprihatinkan. Hal ini menjadikan persoalan yang luar biasa sehingga perlu adanya perhatian dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk bagaimana mereka memiliki kesejahteraan baik petani maupun para nelayan. Kami pasangan Jabar Bahagia memiliki komitmen untuk membangun sistem kewilayahan dalam bentuk pendekatan adalah keadilan dan kesejahteraan. Untuk itu hal ini menjadi penting untuk kita semua perhatikan. Sesuai dengan apa yang dipirmankan dalam Al-Quran, Ini menjadi persoalan yang penting adalah jangan sampai terjadi manakala kekayaan alam yang ada di Indonesia menjadi milik para konglomerat. Program kami adalah di Bodebek Punjur kami akan membangun Smart Eco City dan merehabilitasi kawasan puncak sebagai konservasi dan ekowisata. Di Bandung Raya kami fokus pada transportasi umum yang terintegrasi, hunian terjangkau, industri kreatif, dan restorasi sungai Citarung. Baik cukup ya waktunya habis. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi misi dengan waktu yang sama yakni 2 menit dihitung ketika akan mulai berbicara. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ronald Surra Praja, saya tinggal di desa Cihanjuang, Kabupaten Bandung Barat, kakek saya adalah seorang petani. Pak JJ Wiradinata tinggal di desa Pager Gunung, Kabupaten Pangandaran, bapaknya adalah seorang nelayan. Kami berdua adalah orang desa dan kami sangat mendukung pembangunan dimulai dari desa. Ini selaras dengan yang Bung Hatta pernah bilang, bahwa Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar yang ada di Jakarta, tapi akan bercahaya karena lilin-lilin kecil yang ada di desa. Di bawah kepemimpinan Pak JJ, Kabupaten Pangandaran menjadi satu-satunya kabupaten di Jawa Barat yang 100% desanya desa mandiri. Kalau Pangandaran bisa, Jawa Barat juga pasti bisa. Oleh karenanya, kami akan angkat harkat derajat martabat petani nelayan di Jawa Barat, insentif 1 juta rupiah per bulannya. Karena petani dan nelayan adalah ujung tombak ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Kami menyadari betul, pemimpin harus membuat yang baik lebih baik lagi. Kami sadar betul bahwa sesuatu yang sudah bagus harus bagus lagi. Disparitas yang ada, kabupaten kota akan kami dekatkan. Pembangunan infrastruktur, pembangunan pelayanan publik akan semakin baik. Pemetaan kewilayahan yang ada di Jawa Barat akan kami lakukan dengan sedetul mungkin. Jawa Barat Selatan dan penduduk-penduduk lainnya yang ada di Jawa Barat yang begitu besar akan kami jadikan sebagai daerah otonomi baru di dunia sekalian. Dengan itu maka cabar untuk semua akan terwujud. Terima kasih. Salam. Waktu habis. Baik, waktunya habis. Waktunya habis, Bapak. Cukup, cukup. Waktunya habis. Dan selanjutnya kami persilahkan untuk paslon nomor urutiga menyampaikan visi misinya. Waktu Anda dua menit dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sampurasun. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, baik yang di studio maupun yang di seluruh Jawa Barat yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirrobbilalamin. Kita patut bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala bisa tinggal di Jawa Barat bumi yang sangat subur. Namun seringkali kesuburan ini membuat kita terlena. Di sinilah kita sering terjebak dengan menyerahkan diri kita kepada bumi dan alam semesta. Ini adalah sebuah kekeliruan sehingga masuk ke dalam kutukan sumber daya alam. Menurut pandangan kami, alam semesta ini adalah lemah sama dengan kita ciptaan Allah. Sehingga tidak layak kita berserah diri kepadanya. Menyerahkan diri kepada yang seharusnya justru adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta. Oleh karena itu kita harus mengikuti keinginan Allah apa itu menjadi pemakmur-pemakmur bumi. Tentu saja disinilah perlu dipersiapkan SDM unggul dan inovatif. SDM yang dibekali dengan iman dan takwa serta pengetahuan dan teknologi. Dengan SDM seperti inilah insya Allah kita akan bisa pastikan pembangunan ke depan bisa lebih maju, adil dan sejahtera. Kemajuan ditandai dengan infrastruktur sampai ke desa-desa. Keadilan akan diwujudkan dengan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Barat. Ini yang kami ungkapkan dalam sebuah untayan lagu. Jawa Barat maju jalan-jalan na lalecir. Jawa Barat maju rizkina gampil diangkir. Jawa Barat maju beteng rahayat baluncir. Rahayat maju gampil diangkir serta senang berzikir. Syaihu Habibie. Waktunya habis Bapak. Waktunya habis. Habis waktunya Bapak. Selanjutnya mari kita dengarkan pasangan calon nomor 4 untuk menyampaikan visi-visi dengan waktu 2 menit. Itu ketika Bapak berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh warga Jawa Barat dimanapun berada. Baik yang berada di Provinsi Jawa Barat. Di luar Provinsi Jawa Barat bahkan di luar negeri yang hari ini lagi mengenunasi menghidupi keluarganya yang ada di Jawa Barat. Pak Amadeh Rewan beserta istri mantan Gubernur Jawa Barat yang saya hormati. Hari ini kita berada di Tanah Bogor yang mengingatkan kita pada sejarah peradaban Sunda yang bernama Pakuan Pajajaran. Di Pakuan Pajajaran itulah peradaban dikibarkan di berbagai daerah dengan ajaran Siliwangi. Dari ajaran Siliwangi itu lahirlah sebuah peradaban dalam ungkara Sunda yang berbunyi. Seluruh rangkaian peradaban itu bisa diwujudkan dengan kerangka berpikir ngurus lembur nata kota. Kerangka berpikir ngurus lembur nata kota melahirkan empat prebel pemikiran. Yang pertama adalah menetapkan tata ruang yang berbasis kultur. Yang kedua membangun infrastruktur wilayah yang berkeadilan dengan mengendapkan prinsip-prinsip ngurus desa dan menata kota. Yang ketiga membantu para petani baik melindungi sumber pangannya maupun para nelayan melindungi sumber kelautannya. Melindungi mereka dengan asuransi kecelakaan, asuransi kematian, dan asuransi kesehatan. Kemudian membangun postur birokrasi yang melayani berbasis digital. Birokrasi yang berbasis produksi yang mengepesiankan seluruh fiskal yang dimilikinya demi kemakmuran rakyat. Dengan kerangka inilah kita akan membangun postur rakyat Jawa Barat yang gemah ripa. Reper. Baik, waktunya cukup ya. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk keempat pasangan calon. Kami bersidarkan. Baik, cukup Bapak-Ibu semua kita sudah sama-sama mendengarkan paparan visi dan misi.